Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, welcome back again with me In skill 24 to skill 26 in total preparation with FA Hari ini kita mau membahas skill 24 sampai skill 26 Berarti ada 3 skill yang mau kita bahas Ketiga-tiganya adalah Parallel Structure Parallel Structure ini nanti beda-beda Ini Table of Contentsnya kita lihat In skill 24 you are going to learn Parallel Structure with Coordinate Conjunction Jadi akan ada Parallel Structure dengan Coordinate Conjunction Seperti apa sih Coordinate Conjunction ini? Ada N, ada But, dan ada Or Kemudian kita punya Parallel Structure with Paired Conjunction Paired artinya berarti berpasangan Sehingga ketika menggunakan ini kita harus berpasangan Contohnya ada Both dipasangkan dengan N Ada Neither dipasangkan dengan Nor Ada Either dipasangkan dengan Or Nanti kita akan lihat di skill yang ke-25 And then the last one we have skill 26 We are going to learn Parallel Structure with Comparison Comparison ini itu nanti akan ada kata More Kemudian ada kata Than Similar to As Big S dan lain sebagainya Nanti kita coba lihat ya di skill 26 So without any further ado, let's move on to skill 26 Which is Parallel Structure with Coordinate Conjunction But before that, saya mau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan Parallel Structure Jadi dalam soal TOEFL, itu kita mengenal adanya Parallel Structure Parallel Structure adalah apabila ketika kita menulis, kemudian kita punya conjunction di bagian tengahnya Atau kita punya ekspresi-ekspresi yang lain Parallel Structure-nya itu harus sama Atau ketika di depan ini menggunakan noun, di belakang juga harus noun Ketika di belakang pakai verb, di belakang juga harus pakai verb Ketika di depan pakai adjective, di belakang juga pakai adjective Kalau di depan ada verasanya, di belakang juga harus ada verasanya Intinya adalah Parallel Structure ini artinya harus punya struktur yang sama Oke, kali ini kita mau belajar Parallel Structure atau struktur yang sama ini Tapi dengannya itu dengan berbeda-beda Contohnya nanti kita punya dengan Coordinate Conjunction, dengan Paired Conjunction, dan dengan Comparison Langsung saja kita bahas di skill 24 mengenai Parallel Structure with Coordinate Conjunction Oke, as you guys can see on the slide There are two ways on making Parallel Structure with Coordinate Conjunction The first one is Same Structure, Coordinate Conjunction, and then Same Structure And then number two, or the second one is Same Structure, Coma, Same Structure, Coma And then the Coordinate Conjunction, and the last one is Same Structure Oke, so here are two types of pattern that can be used when we want to make Parallel Structure with Coordinate Conjunction Ada dua ya di sini ya Same Structure itu nanti kita akan bahas, Same Structure itu bisa diisi apa aja Oke The job of Coordinate Conjunction dulu, atau sebenarnya tugasnya dari Coordinate Conjunction itu apa sih? Di n, but, and or, ini adalah Coordinate Conjunction Tugasnya mereka adalah untuk menghubungkan ekspresi-ekspresi yang sama, atau equal expression Nah, Coordinate Conjunction ini bisa menghubungkan yang pertama ada Nouns, ada Verbs, ada Adjective, kemudian ada Phrases Jadi, Coordinate Conjunction ini bisa menghubungkan Nouns, Verbs, ada Adjective, dan ada Vrasa di situ Nah, kita akan lihat yang dimaksud dengan masing-masing tadi Pertama kita lihat kalau Nouns Kalau Nouns berarti ketika kita mau masukkan ini ke dalam rumus, di bagian Same Structure itu Berarti ada dua bagian Same Structure ya Ada yang di depan sini, kemudian ada yang di belakang sini Di depan dan di belakang ini harus diisi dengan Nouns Kalau Nouns ya, kalau Verbs harus diisi dengan Verb, dan lain-lain, dan lain sebagainya Yang dimaksudkan dengan Same Structure ini ya itu Kalau Noun di sini, belakangnya juga harus Nouns Kita langsung aja lihat ke contohnya I need to talk to the manager or the assistant manager Coordinate Conjunctionnya yang mana? Yang Or Karena Coordinate Conjunctionnya yang Or Kita harus memastikan Structure sebelum Or dan sesudah Or Sebelum Or kita punya kata The Manager Sesudah Or kita punya kata The Assistant Manager Manager adalah Noun, Assistant Manager juga Noun Oke, berarti Manager adalah kata benda Assistant Manager juga kata benda Sehingga ini betul ya, cara menyusun parallel structure yang menggunakan Coordinate Conjunction And then we have She is not a teacher, but a lawyer Oke Kata Coordinate Conjunctionnya adalah kata but disitu Sebelum kata but kita punya kata a teacher Dan setelah kata but kita punya a lawyer Teacher dan lawyer, both of them are nouns Sama-sama kata benda Sehingga kalimat ini adalah kalimat yang benar And then the next example You can choose from activities such as hiking and kayaking Ada kata N N ini menunjukkan Coordinate Conjunction Oke Hiking dan kayaking dua-duanya adalah noun Hiking berarti olorraga hiking Kayaking berarti olorraga kayaking ya Atau sport, dua-duanya sama-sama sport Sama-sama noun juga Sehingga ini adalah contoh yang benar Parallel structure Ingat Parallel structure berarti Kalau depannya noun, belakangnya noun Kalau depannya verb, belakangnya juga harus verb Pastinya untuk menghubungkan antar noun, antar verb, antar adjective, antar rasa ini Kita butuh koordinat kan Disini yang pertama kita pakai Coordinate Conjunctionnya Oke Semoga teman-teman sudah ada gambaran Now let's all move on to the second one Which is Coordinate Conjunction itu bisa menghubungkan verbs Verbs yang bisa dihubungkan adalah lexical verb Apa sih miss lexical verbs itu? Lexical verbs itu verb pada umumnya Yang artinya adalah kata kerja Ketika teman-teman cari di google atau cari di kamus Ketika mengatikan itu Artinya adalah kata kerja Contohnya Read, eat, sing Dan lain-lain Masih banyak sekali ya Ribuan, bahkan ratusan ribu kata mungkin yang ada dalam bahasa Inggris Untuk memastikannya Ketika teman-teman bingung ini sebenarnya Apakah ini kata kerja atau tidak ya Teman-teman bisa Katakanlah teman-teman punya kata drink Atau artinya memang minum atau minum And then you guys are not quite sure Nggak yakin kalau ini drink itu beneran lexical verb apa enggak ya Silahkan buka di kamus Ketika teman-teman buka di kamus Nanti akan ada kata verb Atau garis miring kata kerja Berarti itu adalah lexical verbs Berarti itu adalah verbs-nya Oke Now let's see the example He sleeps and eats only when he takes days off Oke Koordinate conjunction-nya adalah kata N ya disitu ya Ingat Kalau depannya verb Belakangnya juga harus verb Apakah contoh ini betul? Jawabannya adalah betul Karena sebelum kata N Itu ada sleeps Sebelum sesudah kata N ada eats Sleeps dan eats Dua-duanya adalah verbs Atau lexical verbs begitu ya Sehingga ini benar Berarti kaedah parallel structure disini betul Penempatan koordinate conjunction-nya juga disini betul Sekarang kita lihat Contoh yang kedua You can stay here or leave as soon as possible Koordinate conjunction-nya adalah bagian yang or Kemudian sebelum kata or Kita harus mencari kata yang sama-sama kata verbs-nya Leave itu verb Can stay juga jadi verbs-nya Sehingga ini memenuhi kaedah parallel structure with coordinate conjunction The last one we have She invites us to her home But she never talks with us Ada kata but But masuk ke dalam coordinate conjunction Kemudian disitu ada kata she invites us Berarti ada subject, ada predikat Sehabis kata but Sehabis kata but juga ada subject Subject-nya adalah she Predikat-nya adalah yang talks Berarti ini memenuhi kaedah parallel structure with coordinate conjunction Oke The first one kita punya kata and My boss is sincere and nice Sincere dan nice Dua-duanya adalah adjective Kemudian ada kata and And adalah coordinate conjunction Kemudian yang kedua My daughter's name is short but difficult to pronounce Oke Ada kata but disitu But disitu berarti dipasangkan dengan Berarti dia adalah coordinate conjunction-nya Oke Sehingga Sebelum kata but kita punya kata short Sebelum kata Eh, sesudah kata but kita juga punya kata difficult Sehingga ini memenuhi aturan parallel structure with coordinate conjunction Ada Class can be interesting or boring Or itu masuk ke dalam coordinate conjunction Interesting dan boring Dua-duanya adalah adjective Sehingga benar ya Kalau teman-teman tadi perhatikan Dari yang noun verb sampai yang adjective Kita itu menggunakan rumus yang pertama saja ya Yang hanya rumus yang ini Sebenarnya rumus yang kedua juga boleh-boleh aja Tapi karena saya memang lagi kepengen pakai rumus yang pertama Sehingga kebanyakan contohnya rumus yang pertama gitu Tapi if you guys want to make Or if you guys want to make sure Dengan rumus yang kedua Teman-teman harus paham bahwa Ingat ada same structure Same structure Ada komanya dua-dua kali Kemudian ada coordinate conjunction Baru same structure lagi Takutnya nanti disoal tuful keluar Dan teman-teman sudah tahu nih Bagaimana caranya menyusun parallel structure with coordinate conjunction Now let's all move on to the phrases Kalau untuk phrases Ingat ya Phrases ini kan terdiri dari kumpulan kata-kata ya Kumpulan kata-kata Kata-katanya apa saja Disitu ada direction Atau preposition Ditambahkan dengan object Object Contohnya ada in In itu kan masuknya ke preposition ya Kemudian Contain Contain itu object Nah ketika ada Apa tadi Ketika ada preposition Ditambahkan dengan object Dia bisa membentuk frasa Begitu ya teman-teman ya Oke Sekarang kita lihat contohnya There are students in the canteen and in the field The paper exams are either on my desk or in the drawer Ada kata and dan ada kata or Keduanya sama-sama coordinate conjunction Kemudian sebelum dan sesudahnya harus punya same structure Atau struktur yang sama Harus paralel In the canteen adalah frasa In the field adalah frasa juga On my desk adalah frasa In the drawer juga sama-sama frasa Oke sehingga ini memenuhi kaidan dari parallel structure With coordinate conjunction Now let's all move on to skill 25 Which is parallel structure with paired conjunction Oke ingat namanya adalah parallel structure Sehingga strukturnya juga harus sama Kalau noun-noun Kalau subject juga subject Kalau verb juga verb Adjective juga adjective Frasa juga frase Dan lain-lain gitu ya Pokoknya intinya strukturnya harus sama Karena namanya parallel Oke kita disini punya Paired conjunction Paired conjunction ini artinya Kata hubung yang harus dipasangkan ketika kita mau pakai Contohnya pasangannya both itu harus and Pasangannya either itu harus or Pasangannya neither itu harus nor Pasangannya not only itu harus but also Ini tidak boleh tertukar Jadi masing-masing pasangan ini memang sudah harus di pairkan Atau dipasangkan Tidak boleh tertukar Dan tidak boleh sengaja ditukarkan juga Let's see the example I know both where you went and what you did Oke Ada kata both disitu Ingat kalau pasangannya both Belakangnya harus yang and Sehabis kata both dan sehabis kata and Dia harus punya struktur yang sama Di bagian yang both itu ada kata where you went Di bagian yang and itu ada kata what you did Jadi dua-duanya ini sama ya Oke ada question wordnya Ada where ada what Ada subjectnya juga you dan you Ada verbnya juga Ada when dan ada did Sehingga ini parallel structure dengan paired conjunction Ini sudah benar Either mark or sue has the book Ingat either pasangannya harus or Di tengah-tengahnya Atau sehabis kata either dan sesudah kata or Harus ditambahkan dengan struktur tertentu Di sini yang pertama either mark Mark adalah nama Nama termasuk dalam noun Sehingga sehabis kata or harus juga noun juga Apakah betul? Betul Sue adalah nama Sehingga dia termasuk dalam noun Sehingga sama dengan mark Sama-sama noun Artinya parallel structure Karena sama-sama punya struktur yang sama The tickets are neither in the pocket nor in my purse Ada neither Pasangannya neither adalah nor Harus sama Sehabis kata neither harus ada struktur satu Sehabis kata nor juga harus ada struktur yang kedua Dan kedua-duanya harus sama Kita lihat In the pocket sama in my purse In Kalau ada preposisi ditambahkan dengan objek Maka dia jadi frasa In the pocket adalah frasa In my purse adalah frasa juga Sehingga betul ya Sama-sama frasa He is not only an excellent student but also an outstanding athlete Ada kata not only dan ada kata but also disitu Not only pasangannya harus but also Setelah kata not only dan setelah kata but also Harus punya struktur yang sama An excellent student sama an outstanding athlete Dua-duanya adalah noun phrase ya Kenapa noun phrase? Karena ada student Student ini kata benda Atlet juga kata benda Studentnya gimana sih? Studentnya excellent Berarti excellent itu menjadi adjektifnya Outstanding disitu juga menjadi adjektifnya Excellent student ketika ada adjektif dipasangkan dengan noun Itu si adjektif ini memberikan sifat kepada nounnya Sehingga dia menjadi The following is not parallel and must be corrected Kita lihat contoh dari yang salah He wants either to go by train or by plane Oke Sehabis kata or Itu ada by plane Sebelum kata or ada to go by train Oke kemudian kita punya either Betul ya Either pasangannya itu harus or Itu berarti betul Yang salah adalah ini tidak parallel structure Karena yang bagian depan menggunakan to go by train Yang di bagian belakang tidak menggunakan kata to go-nya Hanya by plane saja Artinya ini tidak parallel Makanya contoh ini adalah contoh yang salah Kita lihat kalimat pembetulannya Dari kalimat he wants either to go by train or by plane Ini bisa dibenarkan lewat beberapa cara Ada tiga cara Yang pertama He wants either to go by train or to go by plane Sama ya dengan parallel structure yang tadi saya contohkan Kemudian yang kedua He wants to go either by train or by plane Oke Jadi Ada kata he wants to go di bagian depan Kemudian ada either Habis either ada by train Berarti by plus noun Terus ada or Ada by plane Berarti by plus noun Oke Kemudian ada lagi He wants to go by either train or plane Oke Sesudah kata either ada train Sesudah kata or ada plane Berarti setelah kata either ada noun Setelah kata or ada noun Itu berarti parallel structure Kalau yang contoh yang nomor dua ini Setelah kata either ada by-nya Kemudian diikuti noun Terus ada or-nya sebagai paired conjunction dari either Kemudian ada by Ditambahkan dengan noun Jadi sama-sama by train ada by plane juga disini All right So when you are using this paired conjunction Be sure that the correct parts are used together The following are not true Or these are the incorrect ones Oke Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal Bahwa Menggunakan paired conjunction ini Tidak boleh tertukar-tukar ya Disini contohnya ada I want both this book or that one Both itu kan pasangannya harus pakai n Sehingga or ini salah Either Either pasangannya harus menggunakan or Sehingga nor jadi disini menjadi salah Let's move on to the last skill Which is skill 26 Parallel structure with comparison Oke Kita lihat disini Pembentukan kalimatnya Pertama ada same structure Kemudian ada comparison expressionnya Ada more than Ada er Ditambahkan dengan than Ada less Ditambahkan dengan than Ada s Bla 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 The same Bla 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 Ada similar Bla 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 To Kemudian di bagian belakang ada same structure Ingat Ketika teman-teman ingin membuat comparison Atau perbandingan Please first Point out the similarities Atau lihat differencesnya Jadi lihat kesamaannya Atau lihat yang bedanya Dan mau similarities Atau mau kesamaannya Atau mau perbedaannya Atau differences Itu harus di parallel structure Harus ada parallel structure yang benar Oke Sekarang kita lihat My school is farther than your school Oke Disitu ada kata Farther Ditambahkan dengan kata than Oke Farther ini Itu dari kata yang ini Er Jadi far Lebih jauh Berarti jadi farther Oke ya Jadi ada beberapa aturannya Saya akan mencoba untuk menjelaskan Yang pertama Yang bisa di-er-kan adalah Hanya adjective atau kata sifat Contohnya ada far Menjadi Farther Kemudian smart Jadi smarter Kemudian ada tall Jadi taller Ada big Jadi bigger Oke Ketika suku katanya itu Lebih dari Lebih dari dua Biasanya kita tambahkan dengan kata more Contohnya ada kata Beautiful Ketika kita hitungkan Ada tiga suku kata ya Beautiful Oke Ketika lebih dari tiga Maka di bagian depannya Teman-teman silahkan Ditambahkan dengan kata more Bukan menjadi beautifuler Tapi menjadi more beautiful Selain dari yang punya Dua atau lebih dari tiga suku kata Silahkan ditambahkan dengan er saja Contohnya Far Oke Ditambahkan dengan er Menjadi farther Oke Disitu berarti Penggunaan farther itu Digunakan bareng dengan than ya Disini ya Farther than Di bagian depannya Kita punya my school My school adalah noun Kemudian your school Your school juga noun Sehingga same structure-nya adalah noun Bertemu dengan comparison Dan noun lagi Berarti betul Oke Let's see The second one To be rich is better than to be poor Ada kata better than Oke Disini better than itu Berarti masuk ke dalam Er Ditambahkan dengan than ya Ini ya Sama seperti contoh yang pertama tadi Better than Disini Artinya Lebih baik Oke Sehingga ketika Ingin menggunakan better than Kita harus memperhatikan Struktur yang sama Di bagian depan Dan di bagian belakang Di bagian depan ada To be rich Di bagian belakang ada To be poor juga Berarti ini contoh yang benar Kalau tulisannya To be rich is better than Be poor Berarti ini contoh yang salah Karena tidak ada to-nya Oke Number Number three What is written Is more easily understood Than what is spoken Ada kata more Ditambahkan dengan kata than Disitu Oke Ada more Ada than Disitu Sehingga kita lihat Same structure-nya harus sama What is written Ada question word What Ditambahkan dengan to be-nya is Ditambahkan dengan verb tiga Di bagian belakang juga sama What-nya itu sebagai question word Is-nya sebagai to be is Kemudian spoken sebagai verb tiganya Jadi intinya Penggunaan comparison ini Harus digunakan bebarengan Kalau more harus ada than Kalau ditambahkan dengan er Harus pakai than juga Kalau less harus pakai than Dan seterusnya Sampai similar Harus juga ditambahkan dengan to Sama dengan paired conjunction tadi ya Digunakannya harus bersama-sama Saya ingin mengingatkan lagi juga Untuk kata adjektif Atau kata sifat Yang lebih dari dua Suku kata Silahkan teman-teman Boleh tambahkan dengan more Contohnya beautiful Itu menjadi more beautiful Oke ya Kemudian ada kata handsome Handsome itu tidak jadi handsomer ya Tapi more handsome Handsome ada berapa suku kata? Handsome ada dua suku kata Oke Kalau tall Tall cuma satu suku kata Ditambahkan dengan er Ada big Satu suku kata Ditambahkan dengan er juga Ada far Satu suku kata Ditambahkan dengan er juga Oke So now let's see A comparison showing How two things are the same Might content as Blah 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 as Or expressions Such as the same as Or similar to Oke Untuk comparison Yang sama-sama menunjukkan Dua hal yang sama Biasanya itu Menggunakan S Blah 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 as The same Blah 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 as Dan similar Blah 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 to Contohnya Their car Is As Big as A small house Oke miss Disini kan S Blah 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 as Kok ini ditambahkan dengan kata big Biasanya di bagian tengah ini Diisi adjective Adjectifnya apa Itu tergantung konteksnya Kalau lagi ngomongin soal besar Silahkan diisi dengan big Kalau lagi ngomongin soal kecil Silahkan diisi dengan small Kalau ngomongin soal sedikit Silahkan diisi dengan little Itu tergantung konteksnya Misal as big as As tall as As handsome as As beautiful as Tergantung adjective Yang mau kita pakai Di dalam konteks itu apa Oke Untuk kata as Blah 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 As Itu mengkoneksikan Parallel structure Their car Sama small house Their car Itu noun Small house Juga Noun juga Sehingga Noun sama noun Dia betul ya Ada lagi Ranting those apartments Cost About the same as Leasing them Oke Ada kata The same as The same as Itu penggunaannya Harus bareng Sehabis kata The same as Ada leasing Sebelum kata The same as Ada kata Ranting Ranting pakai Inc Leasing juga pakai Inc Rant itu verb Ditambahkan dengan Inc Jadi renting Leasing itu verb Ditambahkan dengan Inc Menjadi Verb Inc juga Oke Jadi dua-duanya sama Karena sama Sehingga ini betul Sama-sama Parallel structure ya Oke The work that I did Is similar to The work that you did Oke Ada kata Similar to Oke Similar to ini Sehabis kata-kata Similar to Ada the work that you did Sebelum Similar to Ada kata The work that I did Oke Jadi disitu ada dua Klosa ya Klosa yang pertama The work that I did Klosa yang kedua The work that you did Oke Karena ada kata The work Ada kata the word juga Ada I sebagai subjek Did sebagai verb You sebagai subjek Dan did sebagai verb Berarti ini memenai Parallel structure Oke Ingat penggunaan S bla 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 S S the same as Dan similar to Ini ketiganya digunakan Untuk showing How things are the same Atau bagaimana Kedua hal itu sama That's it everyone Thank you for listening to my post I hope you can Do the exercises later Good luck everyone Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Non Non phrase